Halo sahabat Youtube dan dosana-dosana, kembali lagi saya hadir di kawasan stasiun kereta api Pariaman terlihat dengan loko Fintech BB303 meninggalkan stasiun kereta api Pariaman menuju ke arah utara ke stasiun Nareh, rangkaian kereta ini membawa sejumlah penumpang yang hendak berlibur di kawasan pantai Gandoria dan sekitarnya oke kita jalan-jalan kita akan lihat review kedatangan dari para dosana-dosana kita ke kota Pariaman, dari kota Padang ke stasiun kereta api Pariaman selanjutnya menuju ke pantai Gandoria ikuti konten ini sampai akhir hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pagi ini diawali dengan hujan deras di kota Pariaman saat ini sudah reda saat kedatangan rangkaian kereta api dari kota Padang ke stasiun Pariaman dengan lokomotif Fintech BB303 cukup ramai para penumpang yang menggunakan jasa kereta api untuk berlibur ke kota Pariaman nah itu pasar ya dan ini adalah para penumpang-penumpang yang hendak menuju ke kawasan objek wisata pantai Gandoria jadi sekeluar dari pintu kedatangan yang terletak arah utara dari bangunan stasiun kereta api Pariaman para penumpang ini keluar menuju ke jalan raya yang berada di depan stasiun ini kemudian melajukan perjalanan ke arah selatan dari bangunan stasiun hingga menaiki tangga jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di samping Masjid Nurulbah Hari Pantai Gandoria sudah beberapa konten yang pernah saya upload di channel ini mengenai suasana kedatangan dari para pengunjung-punjung dari arah kota Padang ke Pariaman menggunakan jasa angkutan kereta api jadi saat kedatangan-kedatangan dari tusana-tusana yang ingin berlibur di kota Pariaman ini ini bisa disaksikan ya di video-video terdahulu atau konten-konten terdahulu yang pernah saya upload di channel ini silahkan di cek ya di playlist jadi akan mudah menemukan konten-konten terdahulu entah sudah berapa kali ya dan ini untuk kesekian kalinya banyak pengunjung-pengunjung ini yang sempat terdengar ya dan bahkan langsung mengungkapkan mereka sangat menyayangkan kedatangan mereka ini kurang nyaman sekeluar dari stasiun kereta api Pariaman ini dan bisa disaksikan apa sebab dan apa kemungkinan akibatnya yang pasti mereka-mereka yang datang ini mayoritas membawa anak-anak jadi kalau mereka dengan seperti yang terlihat ini keluar dari stasiun kemudian menuju ke arah masuk ke Pantai Gandoria itu sangat memiliki resiko dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang termasuk akibat dari ada yang parkir ya di depan kawasan stasiun Pariaman tadi saat saya membuat konten memang ada beberapa pengunjung menyempatkan ya untuk menyampaikan rasa tidak nyaman mereka dengan saat mereka akan keluar dari stasiun kereta api Pariaman termasuk juga untuk menuju ke jembatan penyeberangan orang yang terletak di arah selatan bangunan stasiun kereta api Pariaman mudah-mudahan para pihak-pihak terkait ya dapat memberikan solusinya karena mereka ini sudah datang ke kota Pariaman untuk berwisata jadi sementara pemerintah sendiri menghimbau agar berwisata ke kota Pariaman mudah-mudahan kalau saya hanya sekedar mereview jadi tidak pengambil kebijakan dan juga konten ini pun dengan channel ini hanya menampilkan apa yang terlihat pada saat saya hadir disini selamat menikmati 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 30 WIB ini Tidak begitu ramai ya Namun Mayoritas Berimbang antara Keluarga-keluarga Yang Berombongan Kemudian juga kalangan Anak-anak muda ya Baik putra maupun putri Oke Nanti mungkin ya Pada waktu kedatangan Berikutnya Dimungkinkan akan lebih ramai Yang akan berkunjung Ke Pantai Gandoria Mudah-mudahan saja Kembali lagi pada saat ini Saya masih berada di Kawasan Stasiun Kertapi Pariaman Jadi antara Krimis-krimis ya Karena memang pada saat ini Cuaca di Kota Pariaman Ada mendungnya Dan ada hujan Dan ada gerimisnya Saat ini Sudah pukul 10 Lewat 23 menit Jadi saya masih ada Di kawasan Stasiun Kereta Api Pariaman Jadi kalau tadi Kedatangan dari rangkaian kereta Dari Kota Padang Pada saat ini Adalah rangkaian kereta Dari Stasiun Pariaman Hendak menuju Ke Kota Padang Jadi Ini penumpang-penumpang Segera memasuki Gerbong-gerbong Yang akan berangkat Menuju ke Kota Padang Mereka-mereka ini Tampaknya Sebagian Besar ya Penumpang umum Kemudian juga ada Yang Berkunjung Di Pantai Kandoria Tapi Segera meninggalkan Pantai Kandoria Bisa jadi ya Memang Mereka Cukup menikmati Kawasan pantai Pada pagi hari Pada waktu siang ini Kembali ke Kota Padang Ya yang penting Liburan pada hari Minggu ini Menyenangkan Walaupun Cuaca Ada hujan Ada gerimis Dan ada mendung Mudah-mudahan Nanti Akan ada Sinar matahari Yang menghangatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton